Intro Sebelum nama FM Mercury, sahabat sudah pukul 11 ya jadi waktunya perjalanan rumah sehat Surabaya ini hadir menemani Anda seperti biasa dari pukul 11 hingga 12 siang selama kurang lebih 1 jam perjalanan rumah sehat ini hadir untuk memberikan informasi dan edukasi seputar kesehatan sahabat dan terima kasih untuk ikatan dokter Indonesia Cobang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para alih untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan setiap minggunya sahabat, tema yang kita bahas berbeda dan untuk tema di edisi Rabu 25 Oktober 2023 ini adalah berkaitan dengan sinergi komprehensif untuk menurunkan kecacatan stroke sahabat sudah hadir di studio untuk memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema tersebut ada dokter, dokter Abdullah Masin, spesialis saraf konsultan apa kabar dok? Alhamdulillah baik, bagaimana Mbak Yanti? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir untuk memberikan edukasi dan juga informasi nantinya berkaitan dengan tema kita hari ini ya dok dan untuk diketahui sahabat di 29 Oktober itu diperingati sebagai hari stroke sedunia dan untuk diketahui juga, untuk dipahami juga bahwa sekarang ini kalau bicara gangguan kesehatan tidak mengenal usia ya dok, begitu juga dengan stroke gitu ya untuk pasien-pasien yang pernah dirawat oleh dokter pasien sendiri, termuda yang terkena stroke itu seberapa dok? ya, jadi ini yang jadi istimewa di Indonesia ini kalau di luar negeri biasanya orang kena stroke itu pada usia di atas 65 tapi di Indonesia itu banyak di bawah usia 65 bahkan saya pernah dapat pasien itu usia 20 tahunan itu sudah pernah kena stroke 20 tahun dok? ya, itu sudah pernah kena stroke ya jadi ini yang jadi harus jadi kewaspadaan kita semua usia 20 tahun sudah pernah terkena stroke ya sahabat nah kalau bicara tentang stroke sendiri dok, itu kondisi yang seperti apa? yang kita ketahui itu adalah lumpuh sebelah itu ya sahabat ya tapi untuk jelasnya sendiri seperti apa? kita menyambahkan persepsi terlebih dahulu dok oke, terima kasih jadi stroke itu sebenarnya kalau secara definisi itu adalah suatu kejadian yang mendadak yang jaraknya itu menetap gejalanya itu lebih dari 24 jam dan itu gejalanya adalah gejala namanya defisi neurologis defisi neurologis itu kelumpuan ya yang disebabkan oleh kelainan pembuluh darah di otak jadi ini adalah stroke seperti itu jadi kalau mendadak, jadi kelainan syaraf yang mendadak itu kita harus waspada itu adalah stroke ada cara ataupun juga alat gak sih dok untuk mengetahui penilaian sederhana oh ini stroke, oh orang ini mengalami stroke karena kan ada yang bilang, oh ini stroke ringan, oh ini, ini itu ada gak sih dok yang seperti itu? ya, sebenarnya yang kita perlu ya untuk masyarakat awam dan juga dokter UGD karena dokter UGD juga kadang-kadang juga agak lepas ya ada beberapa pasien stroke terutama di PBK1 ya, wah ditunggu-tunggu gitu ya ya, stroke itu yang paling mudah itu ada singkatannya kalau dalam bahasa Inggris namanya bifas ya, bifas ya, gejalanya itu B, B-nya itu balance, artinya itu kalau ada mendadak terjadi gangguan keseimbangan maka waspada itu adalah gejala stroke B juga bisa muncul vertigo misalnya, itu salah satunya jadi kalau ada vertigo yang mendadak, berat ya, pikirkan ini stroke dulu baru kalau kita periksa, oh ini bukan stroke baru kita ngomong ini bukan stroke ya terus E, E-nya itu adalah E atau mata kalau ada gangguan mata, mendadak itu pikirkan itu adalah stroke jadi misalnya ada kebutaan salah satu sisi mata mendadak, mata yang kiri kok gak bisa melihat nah itu bisa saja itu adalah gejala stroke atau mendadak penglihatannya double ya, itu biasanya karena ada kelumpuan atau kena stroke ya pada daerah saraf yang menggerakkan bola mata atau tontonnya itu jadi lumpuh, maka penglihatannya itu akan double ya, terus F apa? F itu face ya, face itu artinya kalau ada wajahnya merot waspada itu stroke ya dulu ya, wajah merot mendadak stroke ya, nanti itu kalau itu nanti tugas kita, dokter saraf yang beritahu kita akan ini stroke apa bukan ya tapi anggap stroke dulu ya F-nya itu face ya, A-nya itu arm kalau ada kelumpuan pada lengan atau kaki mendadak maka itu waspada bahwa itu adalah stroke ya ya, terus S-nya itu speech ya, kalau ada gangguan bicara gangguan bicara misalnya bicaranya jadi pelat gak bisa ngomong R, mendadak atau bicara sengaunya itu terganggu ya maka itu waspada bahwa itu adalah gejala stroke tapi tidak hanya bicaranya pelat saja pada pasien stroke juga bisa muncul pasiennya terjadi gangguan berbahasa gangguan berbahasa baik dia mendadak gak bisa ngomong ya, gak bisa ngomong atau mendadak gak bisa memahami omongan orang ya, kalau yang gak bisa ngomong biasanya gampang ya oh, gak bisa ngomong mendadak orang-orang pasti akan apa, bingung semua bawa ke rumah sakit tapi kalau misalnya tiba-tiba dia itu gak bisa memahami omongan orang ya, kompensasinya kan dia ngomel terus kan disangka itu gangguan jiwa padahal itu bisa saja gejala stroke atau kerasukan biasanya ya, atau kerasukan ya tapi waspada itu adalah bisa saja itu gejala stroke karena apa, gangguan pemahaman berbahasa nah, kalau ada gejala-gejala tadi ingat T, T itu adalah time time itu karena waktu itu sangat berharga secepatnya dibawa ke rumah sakit ya dan harus bisa menentukan kalau untuk dokter di UGD maupun di PPK1 puskis 91 klinik harus T-nya ini adalah menentukan kapan pasien itu menderita gejala pertama kali ya, harus dipastikan kapan onsetnya ini, gejalanya itu karena itu nanti menentukan nanti terapi selanjutnya mungkin seperti itu untuk, kalau kita bicara time golden timenya dari stroke ini berapa lama dok? ya, jadi untuk stroke ya stroke itu kalau itu stroke penyembatan kita bisa memberikan obatnya untuk membuka penyembatan pembuluh darah tadi dalam waktu 3 sampai 4 setengah jam 3 sampai 4 setengah jam di luar dari itu kalau kita kasih obat itu ada risiko terjadinya perdarahan ya, tapi mungkin di beberapa rumah sakit ya, sekarang sudah bisa dengan pendagatan endovaskuler diambil sumpatannya itu ya, itu bisa sampai 6 jam kita bisa tunggu tetapi sebaiknya dalam waktu kurang dari 3 jam dari gejala tersebut langsung dibawa ke rumah sakit ya, jangan musawarah dulu ya Indonesia ini kan negaranya asasnya musawarah mufakat kalau ada sakit orang punya sakit dan musawarah langsung bawa ke rumah sakit ya nggak usah dimusyarahkan terlebih dahulu kalau bicara tentang hal ini gitu ya dok ya itu akan lebih membahayakan dari pasien itu sendiri dan kalau bicara struk juga tadi dokter Maksin mengatakan pernah menangani pasien yang berusia 20 tahun ini terkena struk penyebab dan juga faktor resiko dari struk itu apa saja dok? jadi faktor resiko struk itu bisa dibagi dua ya satu yang tidak bisa dimodifikasi kalau nggak bisa dimodifikasi itu nasib yang nggak bisa dimodifikasi yang dua itu bisa dimodifikasi yang nggak bisa dimodifikasi yang satu usia ya usia semakin tinggi semakin lanjut maka resiko struknya semakin besar itu wajar ya jenis kelamin pada laki-laki usia yang lebih muda itu lebih mudah terkena struk daripada wanita lebih berisiko ya laki-laki ya dok ya ya tetapi pada wanita yang sudah menopos itu akan lebih tinggi resikonya seperti itu ras juga nggak bisa diubah ya misalnya di Jepang itu struk penyempatan lebih dikit tapi struk perdaraannya lebih tinggi demikian juga kalau di ras nekroid itu lebih banyak struk penyempatan daripada perdaraan itu kan nggak bisa diubah seperti itu ya terus kemudian genetik ya genetik dan hereditary ya hereditary kalau orang tuanya pernah kena struk orang tuanya ada diwet diabetes ada diwet hipertensi maka resiko struknya juga akan lebih tinggi seperti itu ada beberapa lagi yang mungkin nggak terlalu apa kuat asosiasinya misalnya pada pasien-pasien apa bayi yang dulunya lahirnya itu adalah prematur itu pada waktu dewasa itu resiko keras struknya juga lebih tinggi daripada yang non-prematur seperti itu itu yang nggak bisa dimodifikasi itu yang tidak bisa dimodifikasi gitu ya ada beberapa yang ya sudah tapi bisa ditaknakan adalah dengan gaya hidup mulai muda gitu ya dok ya dan yang bisa dimodifikasi itu apa saja dok yang bisa dimodifikasi adalah yang pertama ya merokok merokok ini sangat tinggi ya resikonya untuk menderita struk pada pasien-pasien yang merokok ya maka hindari rokok ini ya terus yang kedua adalah inaktivitas ya kurang aktivitas ya nggak pernah olahraga mager kalau dulu pada waktu masa pandemi kita diminta mager tapi sekarang nggak boleh mager kalau mager nanti resiko struknya tinggi betul ya terus apa hiperkolesterol kolesterolnya tinggi ya komosistennya tinggi ya hipertensi terus juga ada gangguan jantung ya gangguan jantung itu harus segera dideteksi secara dini kenapa karena kan sekarang sudah banyak ya jam-jam cerdas yang bisa mendeteksi aritmia karena kalau aritmia itu penyebab penyempatan struk sekitar 80% pada data terakhir itu itu harus diwaspadai seperti itu itu yang sebenarnya bisa dimodifikasi ya sahabat ya itu melalui gaya hidup terutama jangan mager itu tadi ya tetap bergerak tetap beraktivitas olahraga konsumsi makanan itu juga penting juga ya kalau punya diabetes punya hipertensi dikontrol gula darahnya kontrol hipertensinya jangan punya diabetes wah dipelihara tinggi terus gula darahnya maka resiko struknya juga akan semakin meningkat pada kondisi itu itu kan juga mempengaruhi pembuluh darah kalau bicara tentang diabetes dan ini juga akan mengarahnya ke struk juga itu sahabat berkaitan dengan penyebab dan juga faktor resiko yang sebenarnya ada yang tidak bisa dimodifikasi seperti usia jenis kelamin ras dan tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Masin dan yang biasanya itu adalah yang bisa dimodifikasi seperti rokok itu kan bisa dihindari ya kemudian mager itu juga bisa dihindari juga bisa lebih banyak beraktifitas kolesterol nah kemudian penyakit-penyakit seperti degeneratif ada hipertensi gangguan irama jantung itu sebenarnya bisa dikontrol sahabat ya bisa dimodifikasi dan kalau bicara juga tentang struk ada berapa jenis struk tadi dokter Masin sempat mengatakan ada struk yang terkait dengan pecah pembuluh darah kemudian ada struk kalau untuk jenis struk sendiri ada berapa sih dok jadi struk itu dibagi menjadi dua besar yaitu struk penyumbatan dan struk berdarahan struk penyumbatan itu ada lima penyebab yang pertama itu karena kelainan pembuluh darah besar penyumbatan pembuluh darah besar yang kedua karena jantung yang ada emulik struk yang ketiga karena penyakit pembuluh darah kecil di otak terus yang keempat itu penyebab-penyebab lain yang bisa didefinisikan misalnya pasien-pasien autoimun itu juga bisa menderita struk juga terus yang kelima itu yang bisa tidak bisa didefinisikan misalnya ada dua penyebab ada penyempitan pembuluh darah besar terus ada gangguan jantung terus dan juga setelah diperiksa lengkap ternyata tidak ketahuan penyebabnya apa itu juga yang salah satu penyebab struk yang namanya kriptogenik struk dan yang terakhir mungkin karena pemeriksaannya tidak komplit seperti itu sedang untuk yang struk perdaraan ada dua hal yang besar yaitu struk perdaraan intraserebral itu di dalam jaringan otak yang kedua adalah subarachnoid yang yang perdaraan intraserebral itu bisa disebabkan kelihatan darah tinggi karena efektor hemodinamik atau karena minum obat-obatan pengincar darah itu bisa meningkatkan resiko perdaraan otak juga atau yang ketiga karena kelainan pembuluh darah itu tidak bisa dihindari pada beberapa orang jadi AVM maniorisme seperti itu kalau yang kedua perdaraan subarachnoid kalau keluarnya itu nyiri kepala hebat mendadak itu biasanya karena ada pembuluh darah yang mengantong namanya aneurisma itu yang pecah itu bisa mencapai perdaraan subarachnoid itu beberapa jenis penyakit dari struk ya dibagi menjadi dua penyumbatan dan juga pendarahan sahabat dan kalau bicara tentang 29 Oktober juga yang merupakan peringatan hari struk sedunia untuk tema besarnya karena kalau di peringatan-peringatan di hari kesehatan ini kan pasti ada tema besar yang ingin dibangun awareness-nya itu untuk tahun ini apa dok? ya tahun ini secara internasional ya jadi bukan nasional untuk ada struk di sisa dunia ini adalah greater than struk artinya kita harus lebih kuat lebih besar daripada struk untuk mengalahkan struk ini apalagi di Indonesia Mbak Yanti ya jadi di Indonesia itu tahun 2019 itu kita itu juara dengan prevalensi yang paling tinggi sedunia nah prevalensi apa juaranya gak enak berarti kan kalau prevalensi tinggi berkaitan dengan struk kan itu juga mengkhawatirkan ya dok ya dengan tadi dokter Masin mengatakan di luar di negara maju penderita struk itu di atas usia 60 tahun tapi di Indonesia sahabat luar biasa tapi yang menyedihkan ya ada usia 20 tahun yang sudah terkena struk ya ini kan juga mengkhawatirkan dengan kondisi 2019 prevalensinya tertinggi di dunia waktu itu waktu itu mungkin sekarang juga bisa dilihat itu real time kayak picon gitu itu kelihatan Indonesia nomor satu nomor satu tapi yang mengkhawatirkan gitu ya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bisa dikatakan ini kan juga menyebabkan kecacatan ya dok ya kalau bicara tentang struk dan sesuai dengan tema juga kalau dengan tema hari struk struk sedunia greater than struk dan kita pengennya adalah menurunkan kecacatan itu sendiri ada beberapa tadi kan yang tidak bisa terhindarkan ya tidak bisa dimodifikasi seperti mungkin karena usia terkena struk ya sahabat dan lain sebagainya ada ras dan lain sebagainya untuk menurunkan kecacatan struk sendiri terutama bagi orang terdekat apa sih yang bisa dilakukan dok yang pertama memang strategi pencegahan jangan sampai kita terkena struk maka kendalikan kaya hidup tadi perbaiki kaya hidup tadi lakukan juga medical check up secara rutin kalau pada usia-usia di atas 40 tahun lebih baik juga lakukan check up untuk melihat kondisi pembuluh darah di otak kita sekarang kan juga banyak pemisah radiologi yang non-invasif yang kita tidak perlu masukkan kontras misalnya dengan MRI itu bisa melihat pembuluh darahnya itu tidak hanya dilihat pembuluh darah di dalam kepala saja tapi di luar kepala karena juga sering itu karena pembuluh darah yang besar yang di leher ini nyempit itu jadinya akhirnya kena struk karena penyumbatannya tadi ya dok ya jadi itu harus deteksi dini istilahnya deteksi dini modifikasi gaya hidup dan kalau ada keluarga dan kita tidak menginginkan kalau ada yang kena kejala struk segera dibawa ke rumah sakit tapi dibawa ke rumah sakit itu harus juga tahu jangan sampai nanti rujukannya itu salah ke rumah sakitnya artinya apa akhirnya rumah sakitnya tidak bisa melakukan trombolisis tadi dioper lagi ke rumah sakit habis waktunya jadi harus segera dibawa ke rumah sakit yang minimal ada fasilitas CT scan-nya dan bisa melakukan trombolisis kalau di Surabaya ini misalnya di rumah sakit Dr. Sotomo rumah sakit UNER rumah sakit Angkatan Laut Ramlan RSAL terus rumah sakit Haji Suwandi itu sudah siap untuk melakukan itu itu segera dibawa ke rumah sakit rumah sakit kalau waktunya kurang dari 3 jam langsung bawa ke sana supaya apa supaya segera bisa diperiksa karena di rumah sakit juga kita sebagai dokter juga harus memperlakukan pasien struk itu secara cepat jadi kurang dari 1 jam harus sudah seri-seri setiap harus sudah dimasukkan obat obat untuk mengejarkan apa membuka penyempatan tadi tapi kalau sudah lebih dari itu misalnya 1 hari dibawa ke rumah sakit ya sudah kita hanya segenari prevensi namanya karena orang yang kena struk itu kemungkinan kena struk 30% lebih tinggi daripada yang belum pernah kena struk segenari prevensi rehabilitasi seperti itu nah itu akan penyembuhannya juga akan memakan waktu kalau terlambat terlewat dari golden time ini dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk kita jawab satu pertanyaan sebelum kita kecidak iklan dari Budina apakah ada tanda-tanda atau gejala-gejala dari penyakit struk ini sih dok karena kan sekarang usia muda juga tidak menjamin tidak akan kena struk untuk yang ini tadi tanda-gejala yang tadi sepertinya yang saya sampaikan tadi bifas tadi ada gangguan kesimbangan atau ada buta mendadak atau banderan dobel mendadak terus wajah merot ya menceng terus kemudian ada kelumpuan pada lengan atau tunggai ya gangguan berbicara itu adalah gejala struk ya kalau ada gejala itu segera bakar rumah sakit karena golden periodnya itu hanya sekitar 3-4 setengah jam untuk diperlakukan dan ingat bahwa kecacatan struk ini sangat tinggi ya cacatnya itu nomor 1 di penyebab cacat nomor 1 pada orang dewasa untuk struk ini ya makanya walaupun gejalannya kelihatannya ringan ya ya tetap kalau ini bisa dilakukan nonton polisis kita harus cepat-cepat lakukan pembesaan kita anggap ini adalah pasien yang sangat gawat namanya kot struk ya seperti itu kenapa kalau dia cacat ya kalau pasien itu cacat itu yang yang sakit nanti bukan pasiennya saja tapi juga caregivernya juga yang dulu adalah orang terdekat gitu ya mungkin dulu tulang punggung keluarga terus kemudian kena struk cacat akhirnya kan tulang punggung keluarganya jadinya istrinya misalnya seperti itu kita harus cacat belum membutuhkan waktu dan ketelatenan kesabaran untuk istilahnya merawat yang mengalami kecacatan akibat struk ini sehingga kita pengennya adalah jangan sampai menunggu gitu ya dok ya kalau sudah ada beberapa gejala yang dikatakan oleh dokter Masyent tadi ada keseimbangan yang terganggu ya sahabat kemudian dari mata seperti buta mendadak kemudian dari face atau mukanya itu ada yang merot kemudian dari lengannya itu kayak kebas lumpuh gitu ya ada mengalami gangguan speednya itu bukan hanya pelo tapi tidak memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang yang di sekitarnya itu sahabat dan itu semua gejala-gejala jangan sampai menunggu waktu lama karena 3 hingga 4 setengah jam itu adalah golden period atau golden time dari gejala struk ini sahabat ya dari penyakit struk ini supaya tidak mengalami kecacatan yang permanen itu tadi ya sahabat kita mencegah hal tersebut kita akan kejadaan iklan dan saya mengundang Anda kembali sahabat untuk bergabung bertanya bersama dengan nasional sumber berkaitan dengan tema sinergi komprehensif untuk menurunkan kecacatan struk di perjalanan rumah sehat Surabaya di 25 Oktober ini di 562-0096 atau di whatsapp call dan juga whatsapp messengers di 081-73096 ya sebelumnya nama FMR Guri sahabat masih di perbincangan rumah sehat Surabaya di edisi Rabu 25 Oktober 2023 ini kita membahas sinergi komprehensif untuk menurunkan kecacatan struk bersama dengan dokter-dokter Abdullah Masin spesiali saraf konsultan sahabat ya dan terima kasih sudah bergabung untuk Mas Indra ini ada pertanyaan dok apakah struk ini bisa dicegah dan apakah bisa norma kembali jika sudah pernah terkena struk apakah ada derajat-derajatnya pada struk ini sehingga itu juga lah yang mempengaruhi tingkat kesembuhan dari pasien struk ini dok ya jadi yang pertama ya apakah apa tadi struk bisa dicegah dicegah ya bisa bisa dicegah ya terutama yang faktor resiko yang bisa yang bisa dimodifikasi tadi ya kalau ada diabetes ada hipertensi ya ada gangguan irama jantung itu harus berobat teratur ya dikontrol supaya tidak sampai terkena struk ya itu bisa dicegah seperti itu salah satunya apa dengan aktivitas fisik ya olahraga insya Allah sekarang gak hidup di Indonesia ini Alhamdulillah ya sudah banyak yang suka olahraga ya saya muda dulu ya jalan kaki aja sudah banyak sudah banyak apalagi sudah difasilitasi oleh pemerintah seperti itu ya itu bisa menjaga struk kalau merokok segera berhenti merokok karena merokok itu meningkatkan resiko struk dari mungkin dari sekitar 10 pasien 8 pasien itu yang pasien struk itu 8 pasien itu merokok seperti itu jadi itu yang harus dicegah jangan merokok seperti itu dan bagaimana apakah struk itu bisa sempurna sempurna jadi perlu kita fahami konsep ini ya jadi otak kita itu memerlukan mutlak memerlukan oksigen sama makanan nutrisi itu dari luar ya gak bisa nyimpen sehingga kalau ada penyumbatan pembuluh darah disitu dalam waktu 5 menit ya itu sudah akan terjadi kerusakan permanen pada sel-sel otak ya kerusakan permanen pada sel-sel otak maka sebenarnya kalau pada pasien yang habis kena struk ya mesti ada gejala sisa walaupun sedikit ya ada gejala sisa mungkin gak mengganggu itu dikatakan usah sembuh-semburna kenapa gejala sisanya tidak mengganggu pada pasien tersebut ya sampai dengan ya kalau kerusakan yang pada sel-sel sarafnya banyak ya terjadi kelumpuhan kecacatan bahkan sampai dengan mungkin hanya perawatan di tempat tidur saja seperti itu memang kita punya ya di rumah sakit skorsor ya untuk menilai derajat kecacatan pasien struk ya terus outcome ya outcome dari perawatan hasil dari perawatan pasien struk ya itu kita bagi-bagi ya ada yang tanpa gejala gejalanya ringan sedang berat sampai di tempat tidur saja sampai dengan meninggal seperti itu jadi intinya kalau sudah pernah kena struk ya walaupun usahnya seperti sembuh-semburna sebenarnya masih ada sel otak yang rusak disitu sel saraf yang rusak di otak kita itu yang itu gak bisa kembali dikembalikan seperti semula kalau kena struk lagi maka akan semakin banyak makanya seringkali pasien itu doh kemarin pada waktu kena struk pertama itu bagus masih bisa aktivitas sekarang kena struk lagi kok jadi lumpuh gak bisa ngapa-ngapain nah itu kenapa sel sarafnya itu semakin banyak yang rusak seperti itu berarti kan memang kalau sudah pernah kena struk ada sel sarafnya ini yang memang sudah rusak gitu ya dok ya kalaupun namanya juga rusak ya kalau diperbaiki juga tidak akan pulih 100% tidak akan kembali 100% pasti ada bekasnya gitu ya dok ya jadi sel saraf itu kan gak seperti sel kulit ya kalau sel kulit itu kalau rusak itu kan langsung diperbaiki lagi kalau sel saraf itu sudah rusak itu sudah permainan gak bisa diperbaiki gak bisa membuat sel saraf baru memang ada ya satu teori yang sekarang itu bisa ada sel saraf baru tapi tidak ya stem cell tapi itu tidak secepat kapasitas pada waktu muda tadi pada waktu pertumbuhan ya jadi masih tetap tidak bisa memadai untuk mengambil alih tugas dari sel saraf yang rusak tadi meskipun pasien tersebut usia muda kemudian pernah kena stroke apakah itu bisa kembali normal atau memang tetap ada bekas di sarafnya itu dok tetap ya tetap ada kejelas sisa ya mungkin kejelas sisanya bisa yang tidak mengganggu ya katanya kecacatan ringan atau tanpa ada kecacatan ya seperti tapi tetap ada yang rusak sel sarafnya di otak itu tadi ya ini tadi masih pertanyaan dari Mas Indra apakah ada derajat-derajatnya pada stroke ini sehingga itu juga lah yang mempengaruhi tingkat kesembuhan dari pasien stroke ini dok ya ada ya kita ada beberapa skor ya yang kita ya dikembangkan untuk menilai derajat-derajat stroke terus dependensinya ya ada namanya NIHSS ada portal indeks untuk melihat dependensinya pasien stroke kalau outcome-nya kita namanya modified ranking score ya itu nanti kita lihat disitu jadi yang menyebabkan kecacatan dari terutama kecacatan permanen ya dok pada pasien stroke ini apakah karena terlewat dari golden time-nya sehingga syaraf-syarafnya ini mengalami kerusakan di otak atau seperti apa dok iya kebanyakan seperti itu ya karena kalau itu penyumbatan pembuluh darah stroke penyumbatan maka sebenarnya terapi utamanya apa buka penyumbatan tadi supaya sel otak itu dapat oksigen lagi dapat makanan lagi ya kalau tidak dibuka itu maka sel syarafnya itu akan rusak permanen ini yang manifestasinya jadi kelumpuan kecacatan ya dan jangan lupa pada stroke itu juga bisa muncul gangguan kognitif ya jadi habis belum pernah stroke kemarin pointer sekarang kok jadi gak pointer kayak anak kecil lagi ya banyak yang seperti itu kan yang sekarang jadi seperti anak kecil lagi ya dulu itu aktif sekarang kok jadi mager ya gak semangat gitu ya yang gak semangatnya itu bukan hanya dipikirkan karena stress karena dia mungkin dulu aktif terus kena stroke lumpuh jadi gak semangat gitu tidak hanya itu tapi juga karena kerusakan di otaknya menyebabkan dia gak semangat jadi bukan karena pasiennya oh kenapa kok ini penurunan kok beda sekali semangatnya seperti turun drastis karena setelah kerusakannya itu ya yang menyebabkan terjadinya side impact ya dok ya seperti itu ya tidak hanya karena stress habis kena stroke jadi lumpuh tapi enggak tapi di otaknya kerusakan di otaknya tadi menyebabkan dia juga manifestasinya gak semangat gangguan kognitif ya misalnya kalau yang afasia yang gak bisa bicara dia gak bisa bicara dari akhirnya tidak semangat ya tapi juga karena di otak kan mengontrol semuanya ya itu terjadi seperti itu untuk stroke ini ada komplikasi-komplikasi yang menyertai gak sih dok dari pasien stroke ini terutama jika terlewat golden timenya golden 3 atau 4,5 jam itu terlewat ada komplikasi-komplikasinya gak sih dok ya jadi yang jelas stroke itu bisa menyebabkan kecacatan fisik dan juga kognitif selain itu pada stroke itu terutama yang harus diwaspadai biasanya pasien stroke juga akan terjadi gangguan menelan ada beberapa pasien stroke terjadi gangguan menelan biasanya minum air batuk-batuk berarti ada gangguan menelan bedanya bedanya dengan misalnya pada kelainan THT mekanik misalnya ada tumor di saluran tenggorokan itu biasanya yang keras gak bisa masuk air bisa masuk tapi kalau pada stroke karena kelainan saraf yang keras masih bisa masuk tapi air gak bisa masuk jadi sering dia batuk-batuk nah itu kan risiko terjadi infeksi paru-paru seperti itu karena air bisa masuk ke paru-parunya karena itu ya dok karena kan terjadi kelumpuan jadi air itu masuk ke paru-paru jadi infeksi di paru-paru seperti itu karena kelumpuan saraf itu tadi ya kalau kita bicara tentang stroke inilah yang memang bisa kemana-mana ya tidak hanya lumpuh yang itu tapi yang di dalam juga ada juga seperti itu juga misalnya lumpuh yang gak bisa gerak gitu ya tiduran terus itu juga muncul jadi akhirnya terjadi namanya borok tekan itu salah satu komplikasinya ya sepsis ya infeksi berat pasca stroke juga cukup tinggi juga seperti itu komplikasi-komplikasinya tapi yang utama ada komplikasi fisik ada komplikasi kognitif tadi yang juga harus diwaspadai orangnya bisa jalan tapi kok jadi jadi pekun ya jadi gangguan kognitif ya jadi jadi aneh ya gak seperti dulu sebelum kena stroke ya itu itu adalah mungkin karena oleh karena stroke-nya tadi jadi seperti itu jadi sudah istilahnya syarafnya itu yang rusak itu tadi ya dok ya itu sudah mulai banyak yang rusak akibat stroke itu tadi sahabat karena tidak teraliri oleh oksigen karena ada penyumbatan itu tadi dan itulah yang pengen sekali lagi tidak hanya dari masyarakat yang memiliki keluarga yang stroke tapi juga yang lain karena ini tidak mengenal usia sahabat tadi usia muda pun bisa terkena stroke kalau tidak menjaga pola hidup dan juga gaya hidupnya ini sahabat terutama pola makan dan juga olahraga itu menjadi satu hal yang penting kalau bicara terkait dengan pengobatan penanganan ataupun juga tata laksana dari stroke untuk sekarang ini dok dengan perkembangan teknologi yang ada itu seperti apa ya jadi sekarang ini kan istilahnya ya stroke itu sudah bisa diobati cuma itu golden periodnya itu sangat pendek sangat pendek yang ini yang harus juga sebenarnya strateginya itu tidak hanya dari dokter juga dari pemerintah mengkampanyekan dari media mengkampanyekan seperti itu supaya tidak terlambat kena stroke itu tadi untuk teknologinya kita sudah ada obat-obatan yang untuk membuka pembuluh darah tadi dan sekarang ada pendekatan endovaskuler itu mengambil penyusumbatan tadi dan kalau ada penyempitan di pembuluh darah besar itu bisa dipasang stand atau dilakukan open namanya narterektomi seperti itu teknologi sudah berkembang bahkan teknologi pencitraan pun juga berkembang perkembangan teknologi berkaitan dengan hal tersebut ini semakin berkembang ya sahabat-sahabat kita lanjutkan nanti kita ke penelpon terlebih dahulu selamat siang Mercury selamat siang selamat siang dengan 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 Pak Prayudi dengan Pak Prayudi mau gak Pak Prayudi usia berapa Pak 46 46 tahun mau gak Pak yang jadi yang dikatakan oleh Dr. Abdullah Mahin ini saya merupakan saksi hidup dari dua teman saya benar yang pertama tentang resiko faktor resiko jadi ada seseorang sebut 30-an ya benar itu tadi dari Dr. Mahin itu bahwa Indonesia juara satu juaranya tambah muda lagi bukan tambah tua jadi suatu hari dia itu telpon saya katanya separuh tubuhnya itu kesemutan separuh tubuhnya kesemutan dan gak bisa merasakan tapi bisa digerakkan gitu jadi kemudian di rumah sakit puasa dilakukan MRI dan CT scan akhirnya bisa ditolong itu yang pertama dan mengutamkan bagi saya yang kedua itu ada kali ini telat yang kedua itu ada seseorang itu adik kelas saya itu bercerita kok istrinya itu tiba-tiba tidak bisa mengenali jadi misalnya minta tolong diambilkan sendok bu gitu misalnya yang diambilkan itu sandal kalau nanti dibilang ini sendok marah dia nah ini sendok gitu loh sambil bawa sandal dan itu beberapa itu sempat tertukar-tukar tapi dia masih bisa ingat Alhamdulillah keluarganya ini ini tapi kalau sudah mulai kebendaan gitu dia sudah sudah beda sekali dan itu sering membuat rame itu tadi tadinya itu di keluarga itu kenapa jadi asumsi awalnya itu bahkan si suami betul itu katanya dipikir orang sakit jiwa dimintakan ambilkan gelas gitu dibawakan pisau ini gelasnya gitu loh ini ini gelas gitu sambil bawa pisau mana osa orang yang gak takut jadi saya merupakan saksi hidup jadi benar-benar yang katanya dokter Abdullah Mahin kadang itu bukan cuma lumpuh tapi ya kognitifnya itu yang berubah itu itu yang masih banyak belum orang yang aware ya pak ya berkata dengan kondisi-kondisi tersebut dan soal rokok ini ya itu sampai kena stroke dua kali stroke kedua kalinya ini yang baru ada kecacatan itu gak berhenti rokoknya kayaknya menghentikan kereta api lebih gampang baik terima kasih ada lagi pak prayudi terima kasih saya lanjut di radio terima kasih selamat siang selamat siang pak prayudi terima kasih sudah sharing berkaitan dengan hal-hal yang diketahui oleh pak prayudi ya ada pasien A dan pasien B tadi ya pasien A memang kalau rokoknya itu seperti lebih baik menghentikan sepur dari dari menghentikan orang merokok seperti itu ya dan ini yang perlu kita garisbawa ya walaupun gejalanya itu kelihatan ringan jangan ditunda-tunda di bawah rumah sakit karena bisa saja ya kalau dalam konsepnya di saraf itu secara teori dan sudah dibuktikan pada stroke itu ada area yang sudah pembruda apa sel sarafnya itu rusak sel otaknya itu rusak dan ada yang sudah setengah mati biasanya namanya area penumbra ya kalau gerada bulan ada penumbra ya dan penumbra nya itu jauh lebih luas daripada area infarknya tadi tapi kalau itu tidak diobati segera infarknya akan semakin luas semakin luas akhirnya kecacatannya akan bertambah berat makanya kan sering ada beberapa pasien loh saya ke rumah sakit ini loh masih gerigingan saja dapat 3 hari kok tidak bisa digerakkan kenapa ini itu karena apa karena itu tadi area yang penumbra tadi dari area jadi jadi stroke kalau itu dibawa ke rumah sakit melewati golden period hanya kita tidak bisa lakukan terapi secara komprehensif pada pasien tersebut maka bisa muncul kecacatan-kecacatan itu tadi ketika perawatan tetapi kalau itu pada waktu golden period sudah dibawa ke rumah sakit bisa dilakukan IV trombolisis sudah ada intervensi atau mungkin dilakukan mechanical thrombectomy sehingga pembudarannya itu sudah kembali maka kecacatannya itu akan bisa hilang memang ada sel-sel otak yang rusak tapi sudah tidak akan terlalu mengganggu pada dia bisa diminimalisir ya sahabat harusnya kalau melewati golden period itu adalah kecacatannya misal 5 tapi kalau dalam masa golden period atau sebelum itu bahkan itu bisa hanya 1 gitu ya dok ya menghindari itu kecacatannya lebih parah lagi gitu ya bahkan juga ada ya pasien yang misalnya pada waktu datang kena stroke ya pasiennya itu kesadarannya sudah turun sudah mulai tidak sadar gitu ya oh ya ini tidak ada perdaraan kita lakukan trombolisis waktu masuk trombolisis itu obatnya masih masih netes obatnya masih netes kan obatnya pemberiannya 1 jam selama 1 jam itu pastinya sudah bisa bangun sudah bisa minta pulang jadi kalau terapi trombolisis itu berhasil dan banyak di Indonesia ya insya Allah kecacatan juga akan banyak turun karena struk tadi karena membuka penyumbatan itu tadi itu loh ya sahabat sehingga oksigen yang masuk ke otak ke syarab itu akhirnya bisa lancar kembali itu kan yang dibutuhkan memang ya amunisi itu ini ada pertanyaan dari Bu Anis dok apakah sering kesemutan juga bisa menjadi indikasi akan terkena struk dari Ibu Anis ya jadi untuk yang sering kesemutan ya kita perlu tahu pertama lokasi kesemutannya dimana karena kesemutan itu tidak hanya gejala struk tapi juga gejala-gejala yang lain asam urat bisa ya dok ya biasanya polinirupati yang paling banyak itu ya jadi kalau kesemutannya itu separuh tubuh itu hati-hati itu mungkin adalah gejala struk tapi kalau kesemutannya misalnya pada tangan karena sering scroll handphone ngetik atau mungkin jualan rujak sering kesemutan itu bukan karena struknya penyakit yang lainnya penyakit saraf yang lainnya itu belum tentu ya tapi kalau memang pengen memastikan ya bisa diperiksakan seperti itu akan lebih baik ya dok kalau ingin memastikan harus diperiksakan supaya kita bisa menentukan ini kepertanyaan lagi dari Bu Kartika dok apakah struk juga bisa menimpa anak-anak karena anak-anak sekarang ini kan konsumsi dan juga kegiatannya tidak seperti anak-anak zaman dulu dan anak-anak juga kan biasanya konsumsi makanannya belum sengawur orang dewasa dok seperti apa ya bisa pada anak-anak bisa cuma memang angkanya tidak sebesar pada orang dewasa pada anak-anak penyempatan pun bisa pada anak-anak tapi yang paling banyak pada anak-anak biasanya karena kelainan pemeludara pemeludaranya itu harusnya dari arteri ke arteriul ke kapiler baru ke venul dan vena ini dari arteriul langsung tembus ke vena akhirnya kan rapuh pemeludaranya itu mudah pecah seperti itu kelainan bawaan dari lahir itu yang banyak untuk anak-anak yang paling banyak seperti itu tapi juga bisa kalau pada anak-anak dengan kelainan jantung bawaan itu kan akhirnya darahnya itu cenderung gumpal kalau gumpal itu kalau itu ada gumpalan darah itu dipompa terkirim ke pemeludara otak itu bisa menyebabkan penyumbatan karena jantung ini juga otak itu istimewa otak itu beratnya hanya 1,5-2% dari berat badan manusia tetapi dia itu dipompanya dari darah yang dipompa oleh jantung itu sekitar 15-20% itu ke otak seperti itu padahal barangnya kecil tapi membutuhkan sangat vital itu lah yang memang letaknya juga sangat vital fungsinya juga sangat vital makanya dijaganya adalah dengan lebih baik tetap berat pola hidup dan hidup sehat itu ya sahabat dan kita akan menjadi akal terlebih dahulu ya sahabat tetap stay tune di perjalanan rumah sehat Surabaya sebelum nama FM Mercury sahabat kita masih berbincang berkaitan dengan sinergi komprehensif untuk menurunkan kecerhatan stroke karena kita ketahui otak ini merupakan sumber dari segala sumber ya tadi kalau di saya bersama dengan dokter Masin tidak hanya berkaitan dengan komputer tapi sumber kebahagiaan juga ada di otak segala sesuatunya itu ada di otak sahabat dengan ukuran yang kecil saja satu sampai satu setengah dari ukuran tubuh berat badan kita itu hal yang cukup luar biasa semuanya berpusat di otak kalau bicara juga tentang stroke dok bagaimana dengan harapan hidup dari pasien stroke ini apakah yang harus dikatakan oleh sahabat-sahabat pekori jadi sampai saat ini angka kematian stroke itu di dunia itu sudah masih tinggi 30-40% itu angka kematiannya terutama pada stroke perdarahan masih tinggi tetapi yang perlu diingat kecacatannya itu yang tinggi juga paling tinggi paling tinggi yang itu yang ada di diusir pada makanya kita sampaikan tadi walaupun kejalannya ringan bawa segera ke rumah sakit jangan sampai nanti jadi tambah berat tambah berat akhirnya terjadi kecacatan yang paling penting pada stroke itu kita cegah kecacatannya dengan apa trombolisis dengan rekanalisasi seperti itu jadi dengan cepat dibawa ke rumah sakit intervensi akan lebih cepat juga dilakukan dan kecatatan itu bisa diminimalisir dari angka tadi ya 5 itu bisa akan berkurang menjadi satu saja gitu ya itu untuk menghindari kecatatan dok kalau bicara tentang sinergi komprehensif untuk menurunkan kecatatan stroke ini idealnya seperti apa sih idealnya itu ada peran serta yang pertama dari pemerintah dari pemerintah ini adalah kebijakan-kebijakan dan saya kira kementerian kesehatan sudah membuat kebijakan yang sangat bagus untuk penanganan stroke ini terutama sudah kemarin hari Jumat sampai minggu seluruh rumah sakit di Jawa Timur yang ditugaskan untuk pengampuan stroke sudah dilakukan training dokter-dokter sarafnya itu kita dilakukan training supaya bisa menangani stroke akut dan supaya rumah sakitnya siap itu yang pertama tetapi juga sebenarnya kampanyenya juga harus pada primary prevention penjagaan stroke dan juga di masyarakat harusnya tahu bahwa stroke itu adalah hal yang bermasalah yang bermasalah kalau kita tidak tangani secara cepat sehingga perlu dikampanyekan mungkin di media-media diiklankan dikampanyekan daripada nganggur iklankan dikampanyekan kalau ada kejala stroke segera ke rumah sakit untuk menurunkan kecacatan mungkin perlu agar ditakut-takutin sedikit saya pernah bicara dengan ahli dari India di India itu supaya angka yang pasien datang pada waktu golden period ke rumah sakit tadi tinggi meningkat di base-base itu dikatakan stroke is brain attack stroke itu serangan otak karena serangan otak kan orang takut kalau jantung heart attack kalau stroke brain attack tapi yang paling bahaya itu yang kecacatannya itu tadi kalau kecacatan itu kan akan merubah society terutama pada keluarga dari tulang punggung akhirnya dia harus sirawat istrinya harus ngerawat dia harus mencari nafkah sebelumnya ibu rumah tangga jangan sampai terjadi seperti itu di rumah sakit di kalian medis sendiri pemahaman mengenai stroke dan pengembangan namanya code stroke di rumah sakit itu kan ada code blue kalau ada pasien-pasien yang di jantung harus segera ditangani seperti itu ada trauma juga harus jalur tapi ada jalur lagi code stroke code stroke itu tingkatnya sama dengan code blue walaupun orangnya gejahnya bagus kesadarannya masih bagus terus kelumpuhnya ringan tapi harus diperlakukan sebagai hal yang sangat darurat kenapa seperti code blue tadi code stroke sehingga ketika ada pasien code stroke di rumah sakit maka pasien tersebut harus segera dilakukan pemeriksaan pemeriksaan yang lainnya minggir dulu harus diperiksa dulu langsung dilakukan trombosis seperti itu tetapi kalau sudah diluar masa trombosis code stroke nya determinasi tidak jadi pasiennya mengikuti antrian biasa seperti itu di masyarakat juga harus disadarkan terus harus ada penyadaran pada masyarakat untuk merunakan risiko stroke untuk merunakan angka kecacatan merunakan angka kejadian stroke itu yang terpenting ya sekali lagi untuk golden period atau golden time dari jadi gejala stroke atau serangan stroke ini adalah 3 hingga 4,5 jam jadi waktu itulah pasien harus segera dibawa ke rumah sakit jangan menunggu sampai besoknya atau tadi dokter Basit mengatakan harus berdiskusi terlebih dahulu harus kompromi dulu harus apalah itu akan menyebabkan malah kerusakan yang lebih parah dari pasien yang sudah terkena stroke ini sahabat jadi itu yang terpenting kita bersama-sama karena sinergi komprehensif untuk menurunkan kecatatan stroke ini juga perlu partisipasi dari orang sekitar dari pasien tersebut keluarga itu yang terpenting dok terakhir pesan sehat untuk sahabat-sahabat dan juga himbauan berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa dok? pertama stroke bisa diobati asal datang pada waktu golden period jangan sampai terlambat datang ke rumah sakit terutama rumah sakit yang bisa melakukan trombolisis jadi kalau ada kejala stroke dengan singkatan be fast tadi maka segera dibawa ke rumah sakit jangan ditunda-tunda yang kedua supaya kita tidak terkena stroke kendalikan faktor risiko ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi kendalikan jangan merokok jangan kurang gerah jangan makan makanan berlemak seperti itu olahraga teratur kalau ada stress kendalikan stress tersebut jangan sampai stress tersebut akan merusak pembuluh darah Anda kalau ada kencing manis kendalikan kencing manisnya dengan olahraga dengan diet seperti itu supaya kita tidak terkena stroke ya itu ya sahabat yang perlu untuk diingat karena fatality dari stroke itu cukup lumayan besar 30 hingga 40% sahabat sehingga pencegahan itu menjadi hal yang utama sahabat kalaupun sudah terkena stroke sudah terkena serangan stroke di awal harus segera dibawa ke rumah sakit terutama rumah sakit yang bisa menangani stroke dengan baik supaya kita tidak kehilangan waktu atau period time ini dari pasien stroke terima kasih untuk kalian yang sudah stay tune kita akhiri perjalanan rumah sehat Surabaya di Rabu 25 Oktober 2023 ini terima kasih dokter-dokter Abdullah Masin Spesialis Saraf Konsultan sudah hadir sudah memberikan kita informasi dan juga edukasi seputar stroke ini sahabat di peringatan hari stroke sedunia dengan tema besarnya greater than stroke kita harus lebih kuat dari stroke ini sahabat dan perbincangan ini juga bisa anda saksikan kembali di youtube channelnya Mercury di radio Mercury 96 jadi subscribe terlebih dahulu terima kasih juga untuk ikatan dokter Indonesia Cabang Gota Surabaya mengadikan para pakar para ali untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan ketemu lagi di perbincangan rumah sehat Surabaya di setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 yang saya nelesari stay safe stay healthy be happy dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh